Intro Minggu siang banjir luapan sungai Citaruh masih merendam permukiman warga di kecamatan Dayeh Kolot, Baleendah dan Bojongsoan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Empat hari sudah, permukiman warga di wilayah ini terendam banjir dengan ketinggian air yang mencapai 1,5 meter. Ketinggian banjir tersebut perlahan mulai surut karena sebelumnya di titik terdalam banjir yang merendam rumah warga dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung, total ada 30 desa dari 8 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 2.014 rumah terendam dan 35.000 jiwa terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menesak intansi terkait untuk segera membuat tambahan folder penampungan air guna mengatasi banjir. Peneknya kita sudah kirimkan pompa ya di beberapa RW yang tentunya sudah mulai kemarin, tetapi jangka menengahnya saya minta folder minima ada tambahan 2. Dua folder dulu dalam waktu dekat, nah kalau perlu sharing anggaran ya kita bicarakan. Yang paling penting kira-kira titik lokas mana yang harus dianggap segera, nah ini kan kita bicarakan lebih lanjut. Yang panjangnya ya minima 8, 8 lokasi yang harus dipersiapkan untuk folder. Warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dihimbau untuk tetap waspada. Mengingat hujan dengan intensitas tinggi yang menjadi salah satu faktor terjadinya banjir, diprediksi masih akan terus terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnai di melaporkan.